Pemirsa Penjabat Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Raden Najmi, Rabu kemarin melakukan peninjauan ke beberapa TPS yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka pemilihan serentak kepala daerah. Penjabat Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Raden Najmi, Rabu kemarin melakukan peninjauan ke beberapa TPS yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka pemilihan serentak kepala daerah. Dihadiri juga unsur Farkopimda, Kepala OPD, Staf Ahli, dan cabai terkait di wilayah Kabupaten Muaro Jambi Kunjungan peninjauan ke beberapa TPS yang ada dalam lingkup wilayah pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi Penjabat Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Radenajbi, mengunjungi beberapa TPS yang berada di daerah Kecamatan Jaluko, Kecamatan Sekernan, dan Kecamatan Sengeti, dan Lapas Perempuan Dalam kunjungan tersebut, Penjabat Bupati Kabupaten Muaro Jambi melihat langsung proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini Dan melihat kesiapan panitia di beberapa TPS Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Penjabat Bupati Kabupaten Muaro Jambi Di antaranya tempat pelaksanaan yang menurut beliau agak kurang efektif Namun demi kelancaran proses pemilihan dirasa oleh beliau tidak apa-apa Hanya saja agar menjadi perhatian oleh pihak-pihak terkait di kemudian hari Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, Pelaporkan